Inilah kitab Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus, pasal 4. Kita memiliki kecakapan yang khusus. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Hendaklah saudara rendah hati dan lemah lembut. Bersabarlah seorang terhadap yang lain, serta tenggang-menenggang dengan kasih. Usahakanlah untuk selalu mengikuti pimpinan roh kudus bersama-sama. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian hidup rukun. Kita semua adalah anggota dari satu tubuh. Kita mempunyai satu roh. Dan kita semua dipanggil untuk satu masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Bagi kita, hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan kita semua mempunyai satu Allah dan satu Bapak yang berada di atas kita dan di dalam kita dan yang hidup melalui tiap anggota tubuh itu. Meskipun begitu, Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing kecakapan yang khusus. Apa saja yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunianya yang melimpah-limpah. Pemasmur menyinggung hal ini karena ia berkata bahwa pada waktu Kristus kembali ke surga dengan sorak-sorai sesudah kebangkitan dan kemenangannya terhadap iblis, ia membagi-bagikan karunianya yang berlimpah-limpah itu kepada manusia. Perhatikanlah bahwa ia dikatakan kembali ke surga. Ini berarti bahwa sebelumnya ia telah turun dari surga yang tinggi, jauh ke bagian dunia yang paling bawah. Yang turun itu sama dengan yang naik kembali, supaya dengan dirinya ia dapat mengisi segala sesuatu di mana saja, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Beberapa di antara kita diberi kecakapan khusus sebagai rasul. Beberapa yang lain diberinya kepandaian untuk berkhutbah. Beberapa orang mempunyai kecakapan membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai dia sebagai juru selamat. Yang lain lagi mempunyai kepandaian untuk memelihara umat Allah sebagai seorang gembala, memelihara domba-dombanya, menuntun dan mengajar mereka berjalan pada jalan Allah. Mengapa kita diberi kecakapan-kecakapan khusus untuk melakukan hal-hal tertentu dengan sebaik-baiknya? Supaya umat Allah diperlengkapi untuk dapat bekerja lebih baik baginya, membangun jemaatnya, tubuh Kristus itu, sampai menjadi kuat dan dewasa. Sehingga akhirnya kita bersatu di dalam kepercayaan tentang keselamatan kita dan tentang juru selamat kita, anak Allah, dan semuanya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, sampai benar-benar mencapai kesempurnaan Kristus. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa, sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Tidak. Tetapi sebaliknya, dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian, di dalam segala hal, kita makin lama, makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya, seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh, dan penuh dengan kasih. Kenakanlah sifat yang baru. Karena itu izinkan saya mengatakan hal ini demi Tuhan. Janganlah hidup seperti orang yang sesat, sebab mata mereka dibutakan dan pikiran mereka dikacaukan. Hati mereka tertutup dan sama sekali gelap. Mereka jauh dari kehidupan Allah karena telah menutup hati terhadap dia dan tidak memahami jalannya. Mereka tidak lagi menghiraukan mana yang benar dan mana yang salah dan mereka telah menyerahkan diri kepada jalan yang cemar. Mereka merajalela karena didorong oleh hawa nafsu dan pikiran yang jahat. Tetapi bukan itu yang diajarkan Kristus kepada saudara. Jika saudara sungguh-sungguh telah mendengar suaranya dan telah belajar dari dia mengenai kebenaran-kebenaran tentang dirinya. Maka buanglah sifat lama yang jahat itu yang menjadi sekutu saudara dalam melakukan hal-hal yang jahat yang sama sekali busuk penuh dengan hawa nafsu dan tipu daya. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Ya, saudara harus menjadi manusia baru yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat yang baru itu. Hentikanlah kebiasaan saling membohongi. Katakanlah yang benar karena masing-masing merupakan anggota dan apabila kita saling membohongi kita merugikan diri sendiri. Jikalau saudara marah janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah saudara memberi kesempatan kepada iblis. Jikalau seseorang suka mencuri ia harus menghentikan perbuatannya itu dan mulai menggunakan tangannya untuk melakukan pekerjaan yang halal sehingga ia dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Jangan bermulut kotor. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik yang berguna bagi orang yang diajak bicara dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Janganlah mendukakan roh kudus dengan cara hidup saudara. Ingat, dialah yang telah memeteraikan saudara sampai kepada hari disempurnakannya keselamatan dari dosa. Hilangkanlah sifat licik dan pemarah. Pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Sebaliknya, hendaklah saudara bersifat ramah-tamah, berhati lembut, dan saling memaafkan. Sama seperti Allah telah mengampuni saudara karena saudara milik Kristus. Terima kasih.